15.000 santri dari ratusan pondok pesantren sekota Bogor menggelar apel bersama dan ikrar kebangsaan di Pelasa Balai Kota pada minggu pagi. Ikrar dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa yang didasari rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan, sehingga bangsa Indonesia bisa hidup bersama dalam kedamaian. Selain menggelar apel bersama, belasan ribu santri ini langsung mengikuti gerak jalan sehat mengelilingi jalan protokol di kota Bogor. Namun yang unik dari jalan sehat ini, bagi santri laki-laki mengenakan sarung. Ini merupakan rangkaian hari santri nasional, dan di kota Bogor ada rangkaian selain apel, kemudian pembacaan selawat nari, juga ada apel, ada jalan santai, sarungan. Jadi ini semua identitas baru di kota Bogor, bahwa masyarakat kota juga ada santrinya. Jadi kita ingin mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, nilai kesederhanaan, dan nilai kekompakan yang dimiliki oleh santri. Ini juga menjadi bagian elemen masyarakat yang tentu pengaruhnya sangat besar terhadap kondisivitas masyarakat di mana mereka berada. Harapannya santri-santri ini tidak luput dari perkembangan global, mereka harus juga mengetahui perkembangan terkini, tidak hanya semata-mata mempelajari kaedah-kaedah, usul fikir, hadis, dan lain sebagainya. Ikrar bersama dan jalan sehat Tribun Santri ini dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2017. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.